Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bahkan Pak Wafres, Pak Gubernur menyampaikan angka sampai 100 triliun. Ini jumlah yang sangat besar sehingga perlu segera diselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral lagi, ego kementerian, ego daerah. Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional. Dan yang paling penting juga dalam pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang. Ini penting dan kesinambungan, ketersambungan antara moda, baik nantinya MRT, LRT, Transjakarta, kemudian moda-moda yang lainnya, dan KRL, dan angkutan-angkutan umum lainnya. Saya meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan sangat mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetebek. Dan kita harapkan dengan selesainya nanti MRT dan LRT, serta yang lainnya, rakyat akan mendapatkan sebuah layanan transportasi masal yang aman, yang nyaman, dan yang lebih baik. Saya rasa itu sebagai pemukaan yang bisa saya sampaikan.